Joget Bumbung Joget Bumbung merupakan salah satu tarian tradisional dan pergaungan di Bali. Biasanya tari ini dipentaskan dalam acara sosial kemasyarakatan di Bali, seperti acara pernikahan atau acara pada musim sehabis panen dan hari-hari raya. Tari joget ini menjadi tari pergaulan masyarakat Bali yang kemudian menjadi tradisi. Joget Bumbung juga masuk sebagai salah satu dari sembilan tari Bali yang menjadi warisan budaya tak benda dunia. Joget Bumbung juga menginspirasi keluarnya jenis tarian baru yang dikenal sebagai tari agirang. Tari joget Bumbung mengandung nilai-nilai moral dan juga mengangkat tema sosial. Tujuan dicintakannya karya tari agirang agar mengubah persepsi masyarakat Bali terhadap tari joget Bumbung yang telah berkembang lebih erotis. Joget Bumbung diharapkan tetap memiliki nilai-nilai budaya tinggi yang berfungsi sebagai hiburan bagi masyarakat lokal maupun wisatawan. Tarian ini awalnya adalah sebuah tarian pergaulan yang diciptakan oleh para petani untuk menghibur di kala sedang istirahat setelah bekerja di Lumbung. Tarian ini pun banyak diminati oleh masyarakat dan menjadi kelompok-kelompok seni. Joget Bumbung adalah tarian bersifat partisipatif dengan mengajak penonton menari bersama. Ditarikan oleh penari wanita yang kemudian mencari pasangan pria dari para penonton untuk diajak menari bersama. Tarian joget Bumbung ini memiliki pola gerak yang lincah dan dinamis serta dibawakan dengan penuh improvisasi dan penari. Gambelan joget Bumbung Gambelan joget bumbung adalah sebuah barungan gambelan yang dipergunakan untuk mengiringi tarian joget bumbung. Gambelan joget bumbung disebut juga gambelan gentayangan karena pokok instrumennya adalah gentayangan yaitu kendang yang terbuat dari bambu berbentuk bambu dan memakai laras lenro lima atau lima nada. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!